Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhi ukti rahmatullah Ada satu hal yang lagi rame nih Rame masalah Apa istilahnya mereka? Child free Jadi bebas dari anak gitu Bebas dari anak Jadi ada orang-orang yang gak kepengen punya anak gitu Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Kebanyakan mereka akan berbincang tentang masalah ekonomi Iya Karena anak-anak itu perlu makan Anak-anak itu perlu biaya sekolah Mereka juga punya masa depan Masalah lainnya apa? Masalah beratnya tanggung jawab Iya Orang tua memang punya tanggung jawab Bagaimana dia mendidik anaknya menjadi insan Yang bermanfaat dunia akhir Bagaimana Islam menghadapi dua masalah ini? Jadi Yang rame ini sebenarnya Masalahnya muncul karena kurangnya iman Di tengah pandemi ini Orang banyak sibuk dengan imun Lupa sama iman Bicara anak Yang namanya Bunia ini Kita lihat yang banyak sekali sekarang ini Dari siapa? Dari Adam dan Hawa Dari dua orang Dari dua orang Lalu menjadi delapan miliar manusia Siapa yang ngasih makan delapan miliar manusia? Siapa? Nabi Adam udah mati Siti Hawa udah mati Tapi lapan miliar manusia hidup Yang ngasih rizki mereka adalah Yang menciptakan mereka Ada lagi katanya gak mau punya anak Karena dia mau happy-happy Dia mau bersenang-senang Supaya dia bisa berduaan kesana kemari Disini bukan tempat bersenang-senang Engkau akan tua Engkau akan jadi Ajus katanya orang Arab Jadi lemah Disini tempatnya beramal Ada waktu bersenang-senang Ini lah kalau kau memang benar-benar ingin bersenang-senang Bagaimana kau memiliki banyak anak Yang mendoakan engkau Yang ketika kau berada di kuburan disitu Dapat kiriman terus istighfar anakmu Jadi kalau bicara bersenang-senang Disini bukan tempatnya bersenang-senang Dan anak itu sebenarnya Menjadi penyenang orang tuanya Apa kau gak senang melihat anaknya di depanmu Melihat anak sedang Ya kalau bicara sedang bermain Kemudian dia tumbuh besar menjadi anak yang soleh Bermanfaat Buat negerinya Buat bangsanya Buat agamanya Itu kebahagiaan gitu loh Jadi mungkin ini juga harus diperhatikan Masalah kebahagiaan disini bukan tempat bersenang-senang Disini tempat berjuang dan beramal Dan ahibatifillah Kalau semua pada gak mau punya anak Di antara penyebabnya ada satu lagi yang lupa tadi Di negeri-negeri luar sana Kebanyakan Urusan ekonomi rumah tangga ini Yang nanggung itu suami istri Jadi si istri males mau punya anak Dia ngomong Anak harus kerja Anak harus ngurusin rumah Belum lagi nanti hamil Capek Lelah Ngurusin anak Suruh cari fulus lagi Inilah sistem yang tidak benar Kewajiban mencari nafkah itu Engkau yang laki Masa perempuanmu udah hamil Nyusuin anak Masih suruh cari fulus Dan ini yang terjadi di luar sana Kebanyakan perempuan-perempuan disana Gak kepingin punya anak Yang katanya negara maju Gak kepingin punya anak Karena ini perempuan harus kerja Dia harus bayarin listrik Bersama suaminya di rumah Dia harus bayar kontrakan rumah Bersama suaminya di rumah Dalam agama kita Perempuan ini ratu Ratu Permaisuri Yang capek siapa suaminya Suami kerjanya Terima kasih Terima fulus kasih istri Terima kasih istri Makanya perempuan dalam Islam Mau punya anak berapa pun Gak ada masalah dia Dan negara-negara barat Nadar dengan bahayanya Pemikiran ini Singapura Jerman Jepang Beberapa negeri itu Yang mau punya anak Dikasih fulus sama negaranya Udah dikasih fulus Kenapa? Karena yang terjadi disana itu Piramid terbalik Piramid terbalik ya Nah Yang di atas itu Yang paling banyak itu Yang tua-tua Mereka berpikir Ini kalau tua-tua mati Generasi selanjutnya Cuma sedikit Tutup negaranya Tutup negaranya Maka Akhidbatifillah Perbaiki keimanan kita Perbaharui keimanan kita Yakinlah Kalau bicara rizki Allah Kalau bicara mendidik Anak ini Dan itu Tidak ada yang mudah Kecuali yang Allah Bikin mudah Yang sulit Kalau Allah ingin mudahkan Itu akan jadi mudah Dan kembalikan Kepada sang pencipta Terima kasih